Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan masih tetap membahas tentang Excel jadi untuk video ini nanti saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan hari dari suatu tanggal tertentu kemudian bagaimana menentukan umur selanjutnya bagaimana menentukan ranking rankingan nah ini jadi ini adalah data lengkap data karyawan jadi nanti ada isiannya ada hari lahir, kemudian umur kemudian gaji pokok itu disesuaikan dengan pangkatnya kemudian tunjangan obat, tunjangan uang makan dan seterusnya kemudian baju kotor selanjutnya potongan-potongan sehingga mendapatkan total gaji bersih dengan ketentuan seperti yang ada di keterangan ini jadi tunjangan obat bagaimana uang transport bagaimana dan seterusnya nanti kita bahas sambil kita kerjakan nah yang pertama jadi kita harus menentukan dulu jadi data dari pegawai jadi sudah ada tanggal lahirnya kemudian menentukan hari lahirnya jadi hari apa ketika tanggal ini berarti itu kita pakai fungsi weekday dan juga gabungan dengan choose pemilihan jadi contohnya saja fungsi weekday weekday nah penggunaan fungsi weekday ini kita lihat jadi misalkan sama dengan saya pilih weekday weekday dari tanggal ini nah maka dia akan muncul kode angka kode angka ini menunjukkan hari hari kesekian di excel artinya untuk excel ini defaultnya itu dimulai dari hari minggu jadi minggu untuk membuat angka ini menjadi hari kita pakai fungsi choose nah fungsi choose penggunaannya bagaimana berarti sama dengan choose ini 4 kemudian value nya itu jadi kita isi dengan harinya yang pertama jadi kalau misalkan weekday 4 weekday nya itu 1 berarti dia hari minggu kalau 2 berarti hari senin kalau 3 berarti hari selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu maka dia akan munculnya hari Rabu karena hari keempat selanjutnya ini kalau 2 itu senin 6 Jumat 7 Sabtu berarti untuk menggabungkan antara choose dengan weekday bagaimana berarti kan choose dulu kan disini choose dulu di bagian depan ini diisi dengan weekday nya berarti itu sama dengan kita pakai choose kemudian weekday weekday nya itu adalah tanggal ini kurang tutup titik koma kemudian tanggalnya choose weekday E6 itu adalah tanggal lahirnya kemudian harinya mulai dari minggu semasa Rabu Kamis Jumat Sabtu nah maka munculnya Rabu nah dan seterusnya ya faham ya selanjutnya untuk umur untuk umur untuk menentukan umur berdasarkan tanggal lahir berarti kita harus menentukan butuh 2 komponen yaitu tanggal lahirnya sama hari perhitungan artinya perhitungan umur jadi karena kita inputnya hari ini jadi misalkan ini adalah 10 Januari 2021 misalkan berarti kita pakai fungsi yang namanya fungsi year frag jadi pembagian tahun start date kemudian end date karena end date ini itu hari ini semua kan hari ini perhitungan umurnya berarti kita upsell-upkan dengan f4 nah selanjutnya untuk basis nah basisnya ini pakai yang mana 0, 1, 2, atau 3 dengan ketentuan 0 itu pembulatan artinya perbulannya itu dihitung 30 hari kalau aktual itu sesuai jadi kita isi aktual saja 1 nah munculnya 27 umurnya 29 45 dan seterusnya nih paham ya kemudian untuk gaji pokok gaji pokok ini sesuai tabel bantu berarti kita pakai fill-up atau haluk-up nah karena ini bentuknya tabel bantunya adalah vertikal berarti kita bisa pakai fill-up pangkatnya ini kan kemudian kemudian tabel tabel array-nya ini kita F4 karena tabel acuannya tetap sama nah kemudian titik koma index number-nya jadi gaji pokoknya yang mau kita isi ada pada kolom ke 2 kemudian rank loop-up-nya kita pakai 0 karena dia pangkatnya CC kodenya berarti gaji pokoknya adalah 850 ribu nah kemudian untuk tunjangan obatnya tunjangan obat kan 1 per 6 kali gaji pokok berarti sama dengan 1 dibagi 6 dikali gaji pokok ini nah munculnya sekian kemudian uang makannya uang makannya 7500 dikali jumlah hari kerja jumlah hari kerja berarti sama dengan 7500 dikali jumlah hari kerjanya untuk transportnya itu sama dengan 15 ini kan sesuai ini 15000 dikali sama jumlah hari kerja jumlah hari kerja kemudian uang lomburnya itu sama dengan berarti sama dengan 85000 dikali sama jumlah lomburnya kemudian gaji kotor berarti kan gaji kotor adalah juga gaji pokok plus tunjangannya berarti sama dengan gaji pokok ditambah sama tunjangan obat ditambah sama uang makan ditambah sama transport ditambah sama uang lembur dikali dan kemudian ada potongan potongan askes askes itu 1 per 5 dari gaji pokok berarti sama dengan 1 dibagi 5 dikali gaji pokoknya kemudian kemudian untuk pensiun itu sama dengan 1 per 8 dikali gaji pokoknya 2,5 persen 2,5 persen 2,5 persen dikali gaji pokoknya nah jumlah potongannya berarti sama dengan total semua potongannya harusnya plus ya maaf berarti ini adalah sum dari ini semua kalau mau pakai manual plus plus juga boleh gaji bersih itu adalah gaji kotor dikurangi sama jumlah potongan berarti sama dengan gaji kotor dikurangi sama jumlah potongan nah ranking gaji kita kemudian untuk ranking gajinya kita pakai fungsi range kita pakai fungsi sama dengan range ini dibagi sama dibagi titik koma referensinya ini semua saya F4 kan supaya tidak berubah-berubah ordernya kita isi dari the scanning bad 0 dari yang terbesar ke yang terkecil berarti gaji yang terbesar dimiliki oleh ini siapa dina syahruleka kemudian gaji terkecilnya dimiliki oleh brian seperti itu faham ya untuk materi ini kalau faham jadi ini hanya contoh saja untuk implementasinya bisa kalian gunakan di berbagai masalah jadi kalau misalkan rankingan nilai bisa pakai fungsi range kalau misalkan untuk penentuan hari lahir berarti pakai apa tadi penentuan umur itu kan bisa digunakan di berbagai macam aplikasi ini faham ya kalau sudah faham saya harap ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat jangan lupa kalau misalkan ada yang bingung atau masih ada pertanyaan bisa tanya ke saya bisa via WA boleh via email boleh ataupun via komentar jangan lupa subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi supaya bisa selalu update video terbaru dari saya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa